Halo teman-teman ATLM Indonesia Kali ini kita membahas soal-soal latihan TLM Di channel ATLM Indonesia Bagian 16 Materinya yaitu analisa PSS Tentang mikroskopik dan kimiawi PSS Jadi ini materi kedua dari analisa PSS Sekaligus menutup analisa PSS Spesial untuk SMK D3, D4, S1, TLM Materi ini semoga menjadi bahan pembelajaran yang efektif Baik mengenai pengayaan tentang materi PSS Juga sebagai latihan-latihan Untuk mempersiapkan diri ujian semester atau ujian kompetensi Semoga memberi manfaat Oke Mari kita bahas soal-soalnya sebagai berikut Nomor 1 Larpa cacing yang mungkin ditemukan dalam PSS Adalah kecuali Yang A. Ascaris lumbricoides Yang B. Nekator americanus Yang C. Ancilostoma doodonele Dan D. Trikulistrisura Yang E. Himenolepis nana Jadi jawabannya yang bukan adalah Himenolepis nana Jadi empat ini kemungkinan larvanya ditemukan Sementara Himenolepis nana malah ditemukan cacing dewasanya Atau bentuk telurnya Pindah kita lanjutkan nomor 2 Berikut ini kondisi fisiologis pada mikroskopik PSS adalah Yang A. Ditemukan beberapa lekosid Yang B. Ditemukan telur cacing Yang C. Ditemukan entamubah histolitica Yang E. Ditemukan kristal karkot laden Yang E. Ditemukan blastochistis Jadi yang masuk fisiologis adalah Ditemukan beberapa lekosid Karena lekosid itu secara fisiologis Ada sangat sedikit di dalam PSS Kecuali bila ditemukan banyak Itu berarti ada peradangan pada saluran cerna Oke kita pindah lagi Lanjut ke nomor 3 Hasil positif 3 3 plus Pada uji benzidin basah Kimiawi PSS adalah terbentuk warna titik-titik Yang A. Warna samar hijau Yang B. Hijau Yang C. Biru bercampur hijau Yang D. Biru Yang E. Biru tua Jadi untuk positif 3 Itu warnanya adalah biru Jadi secara berurutan ini adalah Negatif Positif 1, positif 2, positif 3 Dan positif 4 Untuk uji Benzidin Basah Untuk Dicari Adanya Darah samar Dalam PSS Lanjut kita Ke nomor 4 Nah ini nomor 4 Teman-teman Pemeriksaan Sisa pencernaan protein Pada analisis PSS Menggunakan metode Titik 2 Yang A. Lugol 1% Yang B. Asam asetat 30% Yang C. Sudan 3 Yang D. Sublimat Yang E. Iosin 2% Maaf Jadi Jawabannya yang tepat adalah Asam asetat 30% Nah asam asetat 30% ini Berdasarkan prinsipnya Dia Mendenaturasikan protein Sehingga protein akan mengalami gumpalan yang berwarna putih Nah apabila Meragukan hasilnya Dapat dilakukan pemanasan Sehingga Denaturasinya lebih optimal Namun Dengan pemanasan Itu resikonya Bau PSS akan tercium Seruangan laboratorium Sehingga hati-hatilah Dalam melakukan pemanasan Menggunakan asam asetat 30% Kita pindah Soal nomor 5 Nah ini nomor 5 teman-teman Pemeriksaan darah samar Pada sedian PSS yang dicurigai Mengandung darah Akibat luka atau lesi Pada saluran cerna Menggunakan regensia Yang A. Benzidin Yang B. Lugol 1% C. Benedik Yang D. Esbah Yang E. Sudan 3 Tadi sudah ada di soal sebelumnya Jadi jawabannya Yang tepat adalah Benzidin Jadi kita bisa menggunakan nanti Benzidin basah Benzidin asam Atau Tetramethylbenzidin Atau juga Nama Yang jenis lain Yaitu Orthotolidin Tapi Penggunaan benzidin Saat ini sudah Dilarang Dalam Laboratorium Karena Benzidin itu Bersifat Karsinogenik Artinya Dapat menyebabkan Terjadinya Kanker Pada Penggunanya Risikonya Oke Kita pindah Lanjut Ke nomor 6 Sisa Pencernaan Lemak Dalam Peses Dilakukan Menggunakan Regensia Titik-titik Dan Diperiksa Di mikroskop Yang A Benzidin Yang B Lugol 1% Yang C Benedik Yang B Esbah Yang E Sudan 3 Jadi Jawabannya Yang tepat Adalah Sudan 3 Jadi Lemak Bereaksi Dengan Jad Warna Sudan 3 Itu Akan Membentuk Warna Kuning Atau Orang Nah Disini Yang Paling Penting Lagi Bisa Juga Dengan Memperlihatkan Adanya Lapisan Lemak Pada Kertas Itu Salah Satu Ciri Lemak Lemak Akan Menempel Pada Kertas Seperti Kita Halnya Minyak Goreng Pada Kertas Tapi Yang paling Terbaik Juga Tetap Harus Menggunakan Sudan 3 Yang Paling Terbaik Tapi Ini Bila Memiliki Regensia Sudan 3 Oke Lanjut Kita Ke Soal Nomor 7 Adanya Sterkobilin Dalam PSS Diperiksa Menggunakan Merode Skimid Dengan Regensia A Benzidin Basah Yang B Sublimat Yang C Lugol 1% Yang D Iosinofil 2% Yang E Asam Asetat 30% Jadi Jawabannya Yang benar Adalah Sublimat Ya Jadi Sublimat Ini tidak Saya Apa Namanya Tebalkan Dan Warnai Jadi Yang benar Sublimat Disini Sublimat Bereaksi Dengan Sterkobilin Membentuk Warna Merah Jadi Hati-hati Menggunakan Sublimat Karena Bersifat Toksik Jadi Hati-hati Menggunakannya Lanjut Kita Ke Soal Nomor Selanjutnya Nomor 8 Adanya Sisa Pencernaan Karbohidrat Yang Tidak Sempurna Dalam PSS Diperisa Menggunakan Dengan Regensia Titik-titik Yang A Asam Asetan 30% Yang B Benzidin Basah Yang C Eosin 2% Yang D Sublimat Yang E Lugol Jadi Jawabannya Yang tepat Adalah Lugol 1% Jadi Seperti Hanya Kita Melakukan Titrasi Apabila Suatu Karbohidrat Bereaksi Dengan Lugol Maka Nanti Akan Terbentuk Warna Ungu Kebiruan Atau Biru Ungko Unguan Sehingga Hasilnya Terbentuk Warna Biru Atau Warna Ungu Biru Nah Itu Nah Itu saja Teman-teman Soal Soal Mengenai Analisi Speses Secara Mikroskopik Dan Kimiawi Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Channel saya Salam Kompetensi Nantikan Soal Lainnya Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Barokah Nanti Kita Melangkah Ke Soal Soal Sesudahnya Yaitu Cairan Tubuh Lain Saya Ahmad Lem Pamit Semoga Memberikan Pencerahan Bagi Teman-teman Salam Atel M Bye Bye